Halo pemirsa, jumpa lagi dalam Michael Sanger Channel dengan berita Syukuran kol perdana di Barcelona, teringkau beli mobil mewah bernilai 4,2 miliar rupiah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sebelumnya Barca sempat tertinggal akibat gol Borja Iglesias dan kemudian berbalik memimpin lawan aksi Lionel Messi dan gol bunuh diri Victor Ruiz yang kemudian ganti membobol gawang Laugrana. Terima kasih telah menonton! 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 2021 dini hari waktu Indonesia Barat Setelah sempat tertinggal akibat gol Borja Iglesias Barcelona berbalik memimpin lewat aksi Lionel Messi Dan kemudian gol bunuh diri Victor Ruiz Yang kemudian ganti mempopol gawang Blaugrana Di saat skor 2-2 sepertinya akan menjadi hasil akhir pertandingan Trincao muncul menjadi pahlawan kemanangan Barcelona Berkat golnya pada menit ke-87 Netizen di media sosial Twitter pun memberikan beragam reaksi Terhadap kemenangan Barcelona di markas Real Betis Berikut beberapa di antaranya Media Perancis pasang foto Lionel Messi pakai jersey Namun kata Pochettino Itu bukan ulah kami Dilansir dari Bola Net Mauricio Pachettino memantah bahwa klubnya terlibat dalam pemasangan foto bintang Barcelona Lionel Messi Dengan seragam PSG di media terkenama Perancis France Football Seperti diberitakan sebelumnya bahwa France Football baru-baru ini Makin memanaskan rumor kedatangan Messi di PSG Dengan menaruh pemain asal Argentina itu sebagai headline mereka Dalam cover majalah tersebut Dalam cover majalah tersebut France Football menampilkan foto setengah badan Messi Menariknya di sini Messi mengenakan jersey biru merah Kebesaran PSG Tak hanya itu saja France Football juga melengkapi cover tersebut Dengan judul headline bertajub Surat Rahsia PSG Namun hal ini dibanta oleh Pochettino Dalam sebuah konferensi pers Pochettino pun membantah bahwa pihaknya menjadi piang telah di mengapa France Football Sampai menjadikan Messi berseragam PSG Sebagai cover mereka Sudah jelas bahwa di sini ada penghormatan mutlak Untuk semua klub dan pemain klub lain Ujar Pochettino Seperti diketip markah Kita tidak boleh bingung dengan masalah seperti France Football Yang mendesain sampul seperti itu Itu tidak ada hubungannya dengan PSG Tegasnya Lebih lanjut Pochettino menilai adanya standar ganda Menikapi omongan Neymar dan Angel Di Maria Yang terang-terangan ingin bermain dengan Messi di PSG Ketika satu pemain berbicara tentang yang lain Itu karena persahabatan dan kasih sayang Tutur Pochettino Kami tidak melakukan sesuatu yang salah Pemain Barcelona dan Real Madrid Diperbolehkan berbicara tentang pemain klub lain Tandasnya Dikutip dari markah Berita menarik lainnya yaitu Di Perancis Lionel Messi sudah pakai jersi PSG Apakah ini pertanda bahwa Sang Maestro Segera tinggalkan Barcelona Dilansir dari Bolanet Rumor kepergian Lionel Messi dari Barcelona Menuju PSG Semakin menguat dalam beberapa hari terakhir Media lokal Perancis pun semakin kencang Menghebuskan gozik ini Seperti diketahui Kontrak Messi di Barcelona bakal berakhir Pada penghujung musim ini Hingga kini belum ada tanda-tanda lapuga Akan menekan kontrak baru Jika situasi ini tetap bertahan Hingga musim panas mendatang Maka Messi bisa bergabung Dengan klub lain secara gratis PSG diakin Siap bergerak untuk memboyong Pemain 33 tahun itu ke Paris Demikian berita bola kali ini Terima kasih sudah menyimak Terima kasih sudah menyimak Sampai jumpa pada video-video seran jumlah Terima kasih sudah menonton